Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kang Mun mau berbagi tip ya, berbagi pengalaman di kandang kuek sini ya Di kandang sini untuk ada apa ini, kendala atau istilahnya ada penyakit lor Ini namanya penyakit korengen lor, ini di depan Kang Mun ini ada cempe ini, kena korengen Kemarin dia habis makan rumput lapangan mungkin itu agak basah dan juga agak berduri Ada durinya lembut, biasanya kayak gitu lor Nah gini lor, nah itu lor, ini coba ya lor Nah kayak gini lor, di korengnya lor Tuh, ini sebelum menyebar, ya sebelum menyebar lor Kita antisipasi, ya diobati dengan cara dikeletek lor ya Dikeletek lor, aduh Nah gitu lor, nanti dengan cara dikeletek lor Dikeletek lor, dikelupas kulitnya ini lor Ini lor, ini yang ada penyakitnya ini lor Nah ini lor, ini ya Tuh, orang cetoh lor Nah gini lor Nah ini nanti dikelupas lor Nah setelah dikelupas kayak gini lor Pakai jari gak apa-apa kalau dikit Nah gini Setelah gini kita olesi pakai antisep Antisep, neosep itu lor Antiseptik, pokoknya antisep Antiseptik ya kayak gini kulit gini Gini juga bisa Semprotkan sini Ya semprot sini Nah nanti Yang bentuk cair yang dioles juga ada Itu bisa Nah ini yang kiri kita keletek lagi lor ya Kletek lagi lor Nah tenang, tenang lor Tenang Tenang lor Tak keletek lagi lor ini Nah kayak gini lor Kletek Dikelupas Nanti Selang Tiga hari dia udah mengering lor nanti Tinggal besok kita lihat Nanti cepat kering atau tidak Nah ini disemprot lor Semprot aja lor ya Ini lor Tris 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 Ini antisep lor Gak apa-apa lor Nah Gini lor Cara pengobatan Atau antisipasi Yang kena korengen Atau istilahnya apa itu lor Coba Saya lupa lor Kamu lor Nah ini lor Ini sih Gak begitu berbahaya Tapi gak ditangani Sejak dini nanti Kedarung Apa terlanjur Kesana Eh ke bibir Semin Ke bibir semua Kena nanti bahaya lor Bisa Menggerogoti Dia gak mau makan Gak lor Gitu lor ya Nah Singkat lor Untuk share pengalaman Kang Moon Ini hari ini Mengobati Kambing korengen lor Bibirnya lor Weh gitu lor Kalau Kalau gak ada ya Betadin lor Kalau gak ada betadin Kasih betadin gitu Ya Untuk obatnya Cukup simple Gak usah disuntak-suntik Kasian nanti Kemarin Kang Moon Ngobati kayak gitu Juga cepat sembuh Satu minggu udah karing Udah kering lor Itu lor ya Cukup sekian dulu lor ya Untuk Apa itu Share Untuk berbagi Ngilmu lor Untuk poros dulur Yang punya ilmu Selain antisep Atau apa Pengalamannya Bisa di Komentar Di kolom komentar lor ya Oh ini kurang gini Kang Moon Oh ini pakai ini Kang Moon Kan bisa gitu lor ya Gitu lor Oke lor Cukup sekian dulu lor Dari Kang Moon Semoga Dalam keadaan Sehat dan Malfiat Jasmani dan Rohani Gitu lor ya Oke lor Dan jangan lupa Subscribe lor Pokoknya subscribe Like Comment Kalau bisa Kalau bisa lagi Di share lor Gitu lor Kalau di Di subscribe kan nanti Bisa mengikuti Video-video Kang Moon Tentang Kambing lor Atau domba Atau yang lainnya lor Pokoknya info-info Yang mengandung edukasi lor Gitu lor ya Sampai disini Disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh